Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahirrahmanirrahim Wabihin nasta'inuhu Wa nasta'kfiruhu Wa na'untubillahi min sururi angkusina Wa min sayyidi amalina Mahyatilahu falamutilalah Wa minjilfalah hadhialah Ashadu an la ilaha ilanglah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma sali'ala muhammad Wa ala alim muhammad Amma batu Para pemirsa MTA TV Alhamdulillah Segala puji syukur Kita panjatkan Kehadirat Allah SWT Karena Telah memberikan rahmat Hidayah Karunianya kepada kita semuanya Salam serta salawat Kita tujukan kepada Nabi Muhammad Salam Allah SWT Beserta pengikutnya Keluarga dan sahabatnya Para pemirsa MTA TV Yang berbahagia Pagi hari ini Kita akan menjalankan Ibadah puasa Apa arti dari puasa Puasa adalah Menahan diri Tidak makan Tidak minum Tidak merokok Tidak bersetutubuh Atau berkumpul Suami istri Dan Hanya mengharap Ridha Allah SWT Itu dilakukan Dari pajar Hingga terbenamnya matahari Dalam firman Allah Di Quran Surat Al-Baqarah Ayat 183 A'udzubillahimina syaitonirajim Bismillahirrahmanirrahim Ya ayuhallatina amanu Kutiba alaikumusiam Kama kutiba ala ladina Mingkoblikum La'alakum tat takun Hai orang-orang yang beriman Diwajibkan atas kamu berpuasa Sebagaimana Diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu Agar kamu bertakwa Dalam hal ini Bisa kita pahami Bahwa Kita diwajibkan oleh Allah SWT Untuk menjalankan ibadah puasa Kemudian Dalam berpuasa Kalau kita Tidak Sesuai dengan tuntunan Rasulullah Seperti halnya melanggar Makan Tidak bisa menjaga minum Tidak bisa menjaga makanan Kemudian merokok Ini akan Termasuk membatalkan Puasa itu sendiri Ada pun puasa Yang dituntunkan oleh Rasulullah S.A.W Di antaranya Satu puasa Ramadan Puasa Ramadan ini Hukumnya wajib Bagi kita semuanya Dan tidak boleh Ditinggalkan Kemudian yang kedua Puasa 6 hari Di bulan sawal Puasa ini dilakukan Dalam bulan sawal Dimulai setelah Hari raya Dan dilakukan Boleh Berselang-selang hari Artinya Tidak berturut-turut juga boleh Dengan catatan Selama Di bulan sawal Kemudian yang ketiga Yaitu puasa Yaitu puasa Arofah Dilakukan pada waktu Tanggal 9 Dulhijah Kemudian yang keempat Puasa Tasu'ah Dan puasa Asura Ini dilakukan Pada tanggal 9 Dan tanggal 10 Di bulan Muharram Kemudian Yang kelima Adalah puasa Saban Puasa yang dilakukan Yaitu pada Bulan Saban Tidak ada Ketentuan Berapa jumlah Harinya Tetapi Rasulullah Yang pernah Melakukan Puasa Saban ini Tidak Sampai penuh Satu bulan Kemudian Yang keenam Yaitu Puasa Senin dan Kamis Ini dilakukan Oleh Rasulullah Setiap hari Senin Dan setiap hari Kamis Kemudian Yang ketujuh Puasa Tiga hari Pada tiap Bulan Yaitu Di tanggal Tiga belas Empat belas Lima belas Di setiap Bulannya Kemudian Yang kedelapan Adalah puasa Dengan berselang hari Satu hari Puasa Satu hari Tidak Satu hari Puasa Dan satu hari Tidak Para pemirsa MTA TV Yang berbahagia Kemudian Rasulullah Juga Menuntunkan Melarang Hari-hari Yang kita Tidak boleh Berpuasa Adapun Kita yang Dilarang Untuk hari-hari Yang tidak Boleh berpuasa Adalah Satu Dua hari Raya Yaitu Hari Raya Idul Fitri Dan Hari Raya Idul Adha Yang kedua Pada hari Tasrik Yaitu Di tanggal Hari ke-11 Hari ke-12 Dan hari ke-13 Di bulan Dulhijah Atau bulan Haji Kemudian Yang ketiga Mengkhususkan puasa Yaitu puasa Hari Jumat Saja Yang keempat Dalam Menyambut Bulan Ramadhan Juga Dilarang Untuk Melakukan Puasa Artinya Puasa Dengan tujuan Menyambut Bulan Ramadhan Kelima Puasa Terus Menerus Dengan istilah Lain Orang-orang Jawa bilang Puasa Ngebleng Itu juga Tidak Diperbolehkan Kemudian Yang keenam Adalah Puasa Wisol Yang mana Puasa Tanpa Makan Tanpa Minum Terus Menerus Itu juga Dilarang Dari Beberapa Orang Di atas Pemirsa MTATP Yang berbahagia Yang Kami Simpulkan Bahwa Puasa Yang dilakukan Oleh Rasulullah Itu Ada Waktunya Sendiri Dan Puasa Yang Wajib Dilaksanakan Di Satu Bulan Penuh Adalah Puasa Ramadhan Kemudian Puasa Ramadhan Ini Menjadi Kewajiban Kita Yang harus Kita Laksanakan Harus Dan Tidak Boleh Kita Meninggalkan Jadi Kalau Orang Secara Umum Melaksanakan Puasa Terus Menerus Ngebleng Itu Tidak Ada Tuntunan Yang Kita Tuntunan Yang Ada Tuntunannya Adalah Puasa Ramadhan Selama Ini Rasulullah Dalam Melaksanakan Puasa Ramadhan Yang Dicontohkan Adalah Seperti Berikut Yang Pertama Kita Melaksanakan Sahur Waktu 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 Sahur Itu Sampai Kapan Waktu Sahur Sampai Adan Subuh Kemudian Setelah Itu Dalam Melaksanakan Puasa Satu Hari Dalam Menunggu Menjelang Buka Apa yang Harus Kita Lakukan Yang Harus Kita Lakukan Menjaga Amalan Amalan Kita Kita Perbanyak Tikrullah Kita Kemudian Dilanjut Dengan Berbuka Dalam Berbuka Ini Kita Disunahkan Dengan Setegu Air Dan Dengan Memakan Tiga Biji Korma Dalam Berbuka Kita Dituntunkan Juga Untuk Berdoa Doa Yang Dituntunkan Adalah Sebagai Berikut Dahabat Doma'u Wabat Talatil Uruku Wasabatal Ajru Insyaallah Haus Telah Hilang Urat Urat Telah Basah Dan Semoga Pahala Tetap Didapat Insyaallah Itulah Tuntunan Kita Yang Sesuai Dengan Rasulullah Bagaimana Tata Cara Kita Dalam Berpuasa Pemirsa TV Yang Berbahagia Selanjutnya Kita Sebagai Orang Beriman Kita Orang Islam Dalam Melaksanakan Bulan Ramadan Ini Amal-amalan Apa Yang Harus Kita Kerjakan Amalan Apa Yang Harus Kita Laksanakan Jadi Di Atas Tadi Dituntunkan Untuk Meningkatkan Amalan Kita Di Bulan Ramadan Dari Dari Nabi Yang Pertama Kita Dituntunkan Untuk Makan Sahur Kemudian Kita Dituntunkan Untuk Menjaga Amalan Kita Memperbanyak Tik Allah Kita Seperti Contoh Kita Saat Ini Memasuki Bulan Ramadan Kita Melaksanakan Puasa Ramadan Mari Kita Tingkatkan Amalan Kita Contohnya Mari Kita Target Hapalan Hapalan Kita Mari Kita Target Baca Al-Quran Kita Yang Semula Hanya Satu Rukuk Kita Tingkatkan Menjadi Satu Jus Setiap Harinya Kita Target Bahkan Satu Hari Dua Jus Insya Allah Bisa Saat Ini Budayanya Pada Pegang HP Dimanapun Berada Baik Anak Kecil Orang Tua Semuanya Pada Pegang HP Untuk itu HP Kita Tinggalkan Di Bulan Ramadan Ini HP Kita Tinggalkan Kita Ganti Yang Kita Baca Bukan HP Tapi Al-Quran Keseharian Kita Kebiasaan Kita Membawa HP Pegang HP Kita Ganti Baca Al-Quran Kemudian Yang Kedua Kita Berlumba Berbuat Baik Berlumba Lumba Mencari Rindu Allah Berlumba Lumba Bagaimana Hal-hal Yang Buruk Kita Tinggalkan Pemirsa MTA TV Yang Diramati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Di pagi Hari Ini Kita Akan Melaksanakan Puasa Semoga Apa Apa Yang Menjadi Puasa Kita Nanti Mendapat Ridu Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sebagai Penutup Marilah Kita Berlumba Lumba Untuk Mendapatkan Takwa Kita Kepada Allah Untuk Mendapatkan Surganya Allah Akhir Kata Bismillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Altyazı